Golok bulan sabit jilid 14. Tingpeng segera tertawa dingin. Lantas aku harus pergi kemana untuk bisa menjumpai orang itu kami tidak tahu. Rumah penyimpan pedang terpisah dari dunia luar, lagi pula sesuai dengan namanya. Rumah penyimpan pedang adalah tempat untuk menyimpan pedang bukan tempat untuk berdua kalau memang begitu. Mengapa kalian membawa pedang? Yang kami pegang bukan pedang jawab kacu. Kalau bukan pedang, lantas apa terserah apa saja yang akan kau katakan, pokoknya benda ini bukan pedang. Tingpeng segera tertawa terbahak-bahak suaranya amat sinis dan memandang rendah. Hahaha sudah terang pedang, namun mengatakan bukan pedang. Kira kalian menipu orang dan menutup telinga untuk mencuri gentah, betul-betul menggelikan sekali. Cukup membuat gigi orang pada copot saking gelinya berada dalam keadaan seperti ini, siapapun akan merasa gusar bila mendengar perkataan dari tingpeng itu, akan tetapi keempat orang itu masih tetap tenang, mereka tidak marah juga tidak dipengaruhi oleh gejolak emosi. Kacu menunggu sampai dia selesai berkata, kemudian baru ucapnya dengan dingin kau ingin berpikir bagaimana dan menyebut dengan sebutan apa, semuanya itu merupakan urusanmu sendiri, tapi selama berada dalam rumah penyimpan pedang, kami tidak menganggapnya sebagai pedang, kau pun tak dapat memaksa kami untuk menyebutnya sebagai pedang. Tingpeng tak dapat tertawa lagi, mendamprat orang memang suatu pekerjaan yang menyenangkan tapi kalau pihak lawan sama sekali tidak menggubris, maka hal mana akan menjadi tidak menyenangkan lagi. Setelah menelan kembali sisa tertawanya ke dalam perut dengan suara nyaring baru katanya, Apakah kalian keluar untuk menghalangi aku masuk benar, pintu itu memisahkan rumah penyimpan pedang dengan dunia luar, maka kau tak dapat merusaknya kalau aku bersikeras hendak merusaknya maka kau bakal celaka, kau akan menyesal karena telah berbuat demikian, dan lagi orang lain pun akan menyalahkan dirimu, karena sudah melakukan perbuatan tolol, sekali lagi tingpeng tertawa terbahak-bahak. Hahaha, sebenarnya aku tak bermaksud untuk merusaknya, tapi setelah mendengar perkataanmu itu aku mulai ingin sekali untuk merusaknya karena aku adalah orang yang tak pernah menyesal terhadap pekerjaan yang telah kulakukan, lagi pula paling menimbulkan gerutu orang lain, agaknya kacu tidak begitu menyukai sikapnya itu. Mereka pun tidak terbiasa bergurau, karenanya dia hanya berkata kami akan berusaha dengan sekuat tenaga untuk menghalangi niatmu itu. Tingpeng segera tertawa aku hancurkan gembokan itu sekali lagi aku maju ke depan, empat bilah pedang di tangan keempat orang itu segera turun tangan bersama menusuk ke arah dadanya. Tusukan tersebut amat sederhana, amat biasa dan tak akan disertai perubahan apa-apa, tapi kedasyatannya sungguh mengerikan. Siapapun tak akan berani menyongsong datangnya tusukan tersebut, mereka pasti akan berusaha untuk menghindarkan diri, tapi sayang justru mereka berjumpa dengan aku. Perayawakan tubuh aku tinggi besar, kulit badannya hitam pekat dan bersinar seakan-akan seluruh badannya telah dilapisi oleh selapis minyak berwarna hitam. Minyak itu amat berkilat dan licin tampaknya, kulit badan aku pun mempunyai keistimewaan tersebut hampir pada saat yang bersamaan keempat bilah pedang dari keempat orang itu bersama-sama menusuk di atas badannya. Dia tidak berkelit juga tidak menghentikan gerakannya, bahkan seakan-akan tidak melihat datangnya tusukan pedang tersebut. Mungkinkah dia tidak takut mati? Ujung pedang itu menyambar lewat dari atas dadanya dan mengikuti kulit badannya tergelincir ke samping, seakan-akan ada sebuah jerum yang menusuk di permukaan plastik yang licin saja, ujung jerum itu meleset ke samping tapi tidak meninggalkan bekas apa-apa. Sebenarnya jurus pedang dari keempat orang budak pedang itu sudah termasuk lihai dan aneh, tapi kemampuan yang dimiliki aku jauh lebih lihai lagi. Saking kagetnya Chia Siao Giok sampai menjerit tertahan, aku segera mengerahkan serasang tangannya, tahu-tahu kacu berempat sudah terdorong ke samping oleh tenaga dorongannya, kemudian tampaklah tangannya yang terangkat itu dihantamkan ke bawah. Kepala itu tak mungkin selunak kapas, apalagi jari tangannya mengenakan sarung tangan. Walaupun gembokan itu amat besar, tapi sudah berkarat. Baja yang bisa berkarat, tentu saja bukan baja yang baik. Baja yang baik seharusnya seperti sarung tangan yang membungkus tangan aku, berkilat dan bercahaya. Oleh karenanya sewaktu kepalanya diayunkan ke bawah, gembokan berkarat itu segera hancur berkeping-keping, menyusul kemudian kakinya menjejak pintu tersebut sehingga terpentang lebar. Dunia penuh rahasia di balik pintu yang terkunci itu sudah tersimpan dan tertutup selama puluhan tahun, selain Chia Siao Hang belum pernah ada orang lain yang pernah memasukinya. Maka sampai Chia Siao Giok sendiri pun merasa keheranan, buru-buru dia melongok pula ke dalam, tapi dia segera merasa kecewa. Walaupun tempat itu sangat luas, tapi keadaannya kacau dan kotor, rumput ilalang setinggi dada, bangunan rumah yang semula berada di situ, sekarang telah tertutup sama sekali. Tempat itu tak lebih hanya sebuah bangunan rumah yang terbengkalai, tempat semacam itu bisa dijumpai dalam perkampungan Sien Kiam Sanceng, bahkan merupakan tempat kediaman dari Chia Siao Hang, si jago pedang sakti dari Kolong Langit, seandainya tidak disaksikan dengan macu kepala sendiri, siapapun tak akan percaya. Yang paling membuat orang keheranan adalah dua buah kuburan yang berdiri di situ, walaupun tidak diketahui kuburan siapakah itu tapi bisa dilihat kalau kuburan tersebut belum lama dibuat, sebab rumput yang tumbuh di atas kuburan itu diatur sangat rapi, satu-satunya tempat yang paling rapi dalam halaman tersebut. Ketika kacu berempat budak pedang menyaksikan pintu sudah dibuka, meski sikapnya agak kaget dan gugup, namun paras mukanya semakin dingin menyelamkan mendadak mereka menerjang keluar ke arah luar. Mereka bukan melarikan diri, sebab-sebab setelah berlarian sejauh belasan kaki, mendadak mereka berhenti lagi. Kemudian mereka seperti tikus-tikus yang sudah lama terkurung dalam jebakan kemudian secara tiba-tiba menyaksikan pintu jebakan itu terbuka, dengan cepatnya mereka menerjang kembali ke depan dan menyebarkan diri menuju ke tempat persembunyian. Bersembunyi adalah kebiasaan yang dilakukan tikus bila sedang kaget, tapi keempat orang itu tidak mirip sekali, karena mereka hanya bersembunyi sebentar kemudian munculkan diri kembali. Mereka masuk dengan membawa pedang waktu keluar juga membawa pedang. Kalau sewaktu masuk tadi mereka membawa pedang yang bercahaya tajam, maka setelah keluar pedang mereka penuh berlepotan darah, malahan darahnya masih menetes keluar tiada hentinya. Pedang mereka berempah sama, itu berarti paling tidak mereka telah memburu satu orang, tapi kalau dilihat dari darah yang menetes keluar, jelas bukan cuma empat orang saja yang terbunuh. Mereka hanya masuk sebentar lalu segera muncul kembali, keluar setelah membunuh orang, tapi tidak menimbulkan suara apa-apa. Mungkin orang terbunuh masih belum tahu kalau nyawa sendiri telah direnggut. Gerakan semacam itu benar-benar merupakan suatu gerakan yang amat cepat, suatu gerakan pedang yang amat cepat. Sambil bergendong tangan tingpeng hanya memandang dengan sikap hambar, sedikit pun tidak terpengaruh oleh kejadian tersebut, demikian pula dengan ahku. Mereka beralasan untuk bersikap tenang dan tentram, karena orang yang dibunuh sama sekali tidak ada hubungan dengan dirinya. Lain dengan paras muka Chia Siao Giok. Sikapnya berubah hebat, teriaknya tertahan apa yang telah mereka lakukan. Mungkin membunuh orang jawab tingpeng hambar. Jawaban semacam itu seperti juga jawaban yang tak berguna, siapapun tahu kalau mereka telah membunuh orang bukan mungkin. Dengan suara parau kembali Chia Siao Giok berkata, Tapi mengapa mereka membunuh orang tingpeng tertawa? Mungkin mereka tak suka menyaksikan orang-orang itu bersembunyi terus di sana sambil mengintip kemari. Tapi aku pun tidak suka dengan perbuatan semacam ini. Mereka adalah orang-orang perkampungan Sien Kiam San Cheng Seru Chia Siao Giok. Dia seakan-akan menganggap tingpeng sebagai pembunuh tersebut. Tingpeng hanya tertawa tidak menjawab, sebaliknya Kacu telah berkata. Sekalipun begitu, mereka bukan orang-orang dari rumah penyimpan pedang. Majikan telah menentukan tiga buah larangan bagi orang luar. Sekeliling pekarangan ini telah dinyatakan sebagai daerah terlarang dan dilarang mengintip kemari. Barang siapa berani melanggar dia harus mati itu berarti dua kaki di luar daerah ini bukanlah daerah terlarang. Dua kaki adalah batas sebelum pintu terbuka, sekarang pintu telah terbuka, berarti daerah lingkarannya pun turut bertambah besar. Semua daerah yang dapat melihat keadaan di dalam pintu merupakan daerah terlarang maksudmu. Setiap orang yang dapat melihat keadaan di dalam halaman itu harus mati benar Kacu mengangguk. Ketika kau datang kemari, majikan telah berkata kepadaku, bila kau tidak memberitahukan kepada orang-orang maka kematian mereka merupakan keteledoranmu. Kalau kau telah memberitahukan kepada mereka, maka kematian mereka merupakan kematian yang dicari sendiri. Mereka bukan orang-orangku, mereka adalah anggota perkampungan Sin Kiam San Cheng. Dalam perkampungan Sin Kiam San Cheng sebenarnya tidak terdapat orang-orang seperti mereka, kau lah yang membawa mereka datang. Aku adalah majikan dari perkampungan Sin Kiam San Cheng. Sewaktu majikan masih ada, kau masih belum dapat terhitung sebagai majikan, sekalipun majikan tidak ada, kau pun hanya merupakan majikan dari perkampungan Sin Kiam San Cheng, Bukan majikan dari rumah penyimpan pedang, kau tidak berhak untuk mengurusi wilayah sekitar tempat ini. Mendadak Ting Peng merasa kejadian ini menarik sekali. Tampaknya hubungan antara Chia Siao Hao dengan Chia Siao Giok sebagai ayah dan anak masih diikuti pula dengan suatu hubungan yang istimewa sekali. Chia Siao Giok memandang sekejap ke arah Ting Peng, dia merasa apa yang dikatakan sudah kelewat banyak, Maka buru-buru katanya sambil tertawa. Hubungan antara kami ayah dan anak memang agak renggang karena jarang berjumpa, ada banyak persoalan memang belum bisa dipahami, harap Ting Toa Ko jangan mencertawakannya Ting Peng tertawa dan tidak banyak bicara. Chia Siao Giok merasa sangat tak enak perasaannya, Dia lantas memutar biji matanya sambil berkata lagi kalau begitu apakah kami pun harus mati juga soal ini masih belum tahu karena kalian sudah membuka pintu halaman, mati hidup kalian sudah tak dapat diputuskan oleh kami lagi, siapa yang akan menentukannya tentu saja keputusan akan datang dari dalam, di dalam sana masih ada orang setelah kalian masuk ke dalam, maka kau akan tahu dengan sendirinya kalau kami tak ingin masuk tiba-tiba Ting Peng menyelak. Kacu menjadi tertegun, segera serunya. Setelah pintu terbuka masa kalian tak akan masuk ke dalam, bukan begitu, mungkin kami hanya ingin menyaksikan pemandangan di dalam saja, sekarang pintu telah terbuka, isinya cuma dua buah kuburan dan suasana yang porak-poranda, sedikit pun tidak menarik hati, maka aku jadi tak ingin masuk ke dalam, kecuali aku tahu kalau Cia Siau Hang berada di dalam. Soal itu kami tak mau mengurusinya, kami hanya tahu setelah pintu kalian buka maka kalian pun harus masuk ke dalam, kalau tak ingin masuk maka kalian harus mati di luar, Ting Peng segera tertawa dingin. Sebenarnya aku bermaksud hendak masuk ke dalam, tapi setelah mendengar perkataanmu itu, aku jadi tak ingin masuk ke dalam, Kacu tidak menjawab, dia menggunakan gerakan sebagai jawaban, keempat orang itu segera mengangkat pedangnya di depan dada dengan ujung pedang diluruskan ke depan sehingga membentuk posisi seperti kipas, pelan-pelan mereka bergerak maju ke depan. Lingkaran kepungan makin lama makin menyempit, hawa pembunuhan yang terpancar keluar dari ujung pedang mereka pun makin lama semakin bertambah tebal. Paras Muka Ting Peng turut berubah menjadi serius, dia tahu kalau barisan pedang yang dibentuk keempat orang ini lihai sekali, bahkan memancarkan selapis tenaga tekanan tak berwujud yang sangat kuat, di mana hawa pedang itu memaksa orang untuk mau tak mau harus mundur, mundur terus sampai ke ujung pintu dan masuk kebalik halaman. Parasahku pun berubah menjadi amat serius. Sepasang kepalanya digenggam kencang-kencang, agaknya dia bersiap sedia untuk menerjang keluar, tapi asa dia maju selangkah, tubuh pun segera didesak mundur kembali oleh hawa pedang yang dasyat. Ujung pedang yang berada di depan tubuhnya tadi tak mampu melukai tubuhnya, tapi hawa pedang yang tak berwujud sekarang telah mendesaknya untuk mundur ke belakang, dapat diketahui kalau hawa pedang yang dibentuk keempat orang itu telah menciptakan selapis kabut pedang tak berwujud yang pelan-pelan menyusut ke depan. Ahku merasa agak tidak terima, kakinya maju selangkah sementara sepasang telapak kepalanya digenggam kencang-kencang, tampaknya dia telah bersiap sedia untuk menyambut serangan itu dengan kekerasan. Ahku cepat ke belakangku. Tiba-tiba, Ting Peng membentak nyaring. Ahku memang sangat menuruti perintah Ting Peng, dia segera melompat mundur ke belakang. Dengan cepat Ting Peng telah maju dan menggantikan tempat kedudukannya, golok bulan sabitnya telah diangkat ke tengah udara. Hawa kekuatannya telah menggumpal menjadi satu dan bersiap-siap melancarkan sebuah bacokan maut yang maha dasyat. Ternyata kekuatan yang terpancar keluar dari ayunan goloknya itu sangat menggetarkan perasaan mereka berempat, dengan cepat keempat orang itu menghentikan gerak majunya dan berubah menjadi sikap menempel satu sama lainnya. Sementara itu selisih jarak kedua belah pihak tinggal satu kaki. Di dalam udara yang cuma satu kaki luasnya itu justru terdapat dua gulung kekuatan dasyat yang saling menggesek dan saling menerjang. Tiba-tiba berhembus lewat segulung angin membawa selembar daun kering, daun kering itu terjatuh ke tengah antara dua kekuatan itu, belum lagi daun itu mencapai tanah, tiba-tiba saja lenyap tak berbekas. Dalam ruang kosong yang luasnya cuma satu kaki itu, seakan-akan terdapat beribu-ribu bilah pedang tajam, beribu-ribu bilah golok tajam yang berada dalam kendali beribu-ribu pasang tangan tak berperwujud. Sekalipun yang terjatuh hanya sebutir kedelai yang kecil pun pasti akan hancur berketing-keting dan musnah bila terjatuh ke sana. Paras muka Chias Yau Giyok berubah menjadi pucat-pias dan menyusut menjadi satu, namun sorot matanya memancarkan sinar kegembiraan. Napasnya memburu kencang, tapi separuh bagian dikarenakan kegembiraan, separuh lainnya karena takut. Hal apakah yang membuatnya merasa begitu gembira? Aku juga menampilkan perasaan tegang yang belum pernah dijumpai sebelumnya, walaupun ia tidak dapat berbicara, tapi mulutnya justru tak dapat merapat, seakan-akan seperti mau menjerit. Tiada orang perselatan yang pernah berjumpa dengan aku. Tapi sekalipun orang yang baru saja berjumpa dengan aku juga dapat melihat kalau dia adalah seorang jago lihai yang berilmu sangat tinggi. Di hari-hari biasa dia selalu bersikap dingin, kaku dan tak berperasaan, seakan-akan tiada persoalan yang akan membuatnya terpengaruh oleh emosi. Tapi sekarang, ia telah berubah menjadi begitu tegang, oleh sikap kaku yang menyelimuti kedua belah pihak. Dari sini dapat diketahui kalau Ting Peng dan keempat orang budak pedang itu sudah saling berhadapan dengan sikap siap tempur. Walaupun senjata tak pernah saling bertemu. Dalam kenyataan mereka sudah melangsungkan suatu pertarungan yang amat sengit. Bentrokan yang tak bermata dan tak berwujud, sekilas pandangan nampaknya biasa dan tenang. Tapi bentrokan tetap merupakan bentrokan, dalam suatu bentrokan harus ada suatu penyelesaian. Suatu bentrokan pun harus berakhir menang atau kalah, hidup atau mati. Bentrokan antara Ting Peng dan budak-budak pedang itu nampaknya hanya mati dan hidup yang dapat mengakhirinya, inilah perasaan bersama yang dirasakan setiap orang termasuk kedua belah pihak, tapi siapakah yang hidup dan siapakah yang mati. Perasaan dan pandangan setiap orang adalah berbeda. Dengan cepatnya menang kalah dapat dilihat, karena bercampur tiba-tiba keempat orang budak pedang itu maju selangkah lagi ke depan. Jarak di antara kedua belah pihak cuma satu kaki, setelah maju selangkah berarti jaraknya lebih pendek berapa depa, tapi masih belum mencapai suatu jarak di mana senjata masing-masing dapat saling membentur. Tapi berbicara dari keadaan situasi semenjak kedua belah pihak saling bertahan, satu depa sejak kemungkinan besar dapat menentukan mati hidup masing-masing pihak. Kalau sudah terjadi terjangan secara dekat, biasanya suasana pasti akan bertambah menegang, mati hidup dapat diketahui, tapi kenyataannya tidak. Karena tingpeng mundur selangkah lagi, dia juga mundur sejauh satu depa. Dengan begitu jarak kedua belah pihak masih tetap satu kaki. Paras muka kacu berubah sangat aneh, dia nampak tegang, sedang tingpeng masih tetap tenang. Biasanya orang yang dapat memaksakan suatu posisi yang lebih dekat, seharusnya pihaknya yang menang, tapi mengapa paras muka kacu justru malah nampak sangat tegang? Sekali lagi kawanan budak pedang maju ke depan, sedang tingpeng mundur lagi ke belakang. Selangkah, dua langkah, tiga langkah, empat langkah. Terpaksa sia-siau giyok dan aku turut mundur pula ke belakang. Akhirnya mereka telah mengundurkan diri kebalik pintu, belah am pintu itu menutup kembali. Suasana tegang telah berakhir, tampaknya tingpeng yang kalah. Tingpeng telah menarik kembali goloknya, dia masih nampak amat tenang, seakan-akan tak pernah terjadi sesuatu peristiwapun. Sebaliknya kacu berempat seakan-akan baru sembuh dari suatu penyakit yang amat parah, hampir saja mereka kehabisan tenaga. Seperti juga baru ditarik dari dalam sungai, seluruh badan mereka basah kuyuk oleh keringat. Kacu adalah satu-satunya orang yang masih mampu bertahan diri, dia segera menjura dengan wajah penuh rasa terima kasih. Terima kasih tingpeng. Kacu tidak mengapa jawab tingpeng sambil tersenyum. Kalianlah yang telah memaksa aku masuk ke dalam. Tidak ucap kacu dengan wajah serius, dalam hati kami tahu dengan jelas, seandainya hawa golok tingkong cu dilepaskan kami pasti tak akan lolos. Apakah kalian bertekad untuk memaksaku masuk benar? Kalau kami gagal untuk memaksa tingkong cu masuk, terpaksa kami harus menggunakan nyawa kami menebus kesalahan ini. Tingpeng segera tertawa. Nah, itulah dia, sebenarnya aku memang ingin masuk, tapi tak ingin masuk karena dipaksa orang. Seandainya kalian mempersilahkan aku masuk secara baik-baik, sedari tadi aku sudah masuk. Kacu termenung beberapa saat lamanya kemudian baru berkata lagi. Bila tingkong cu bersikap keras tak mau masuk, terpaksa kami harus mati. Bagaimanapun juga, kami tetap berterima kasih kepadamu. Sekalipun mereka adalah budak-budak pedang yang tak punya nama, tapi kedisiplinannya jauh lebih mengagumkan daripada sekawanan jago kenamaan lainnya, mereka lebih mengerti memberdakan mana budi dan mana dendam. Tampaknya tingpeng tak ingin menerima kebaikannya itu sambil tertawa. Katanya aku sendiri pun tak ingin dipaksa masuk oleh kalian dalam keadaan seperti ini, tapi kalau aku ingin masuk kemari dengan leluasa, tampaknya aku harus mengeluarkan jurus goloku, untuk membinasakan kalian lebih dahulu. Bukacu tidak menyangka akan perkataan itu, ujarnya dengan sikap sangat menghormat. Bila jurus serangan Kongcu dilancarkan, sudah pasti kami akan mati di tanganmu tentang hal ini. Aku lebih jelas daripada kalian, cuma aku masih tak ingin turun tangan gara-gara kalian. Aku datang kemari untuk menantang Chia Xiaohang berdua, kalian bukan Chia Xiaohang bagus sekali. Bagus sekali. Golok iblis begitu dilepas, darah segar tentu akan berceceran, kau sudah dapat mengendalikan diri untuk melancarkan serangan, tampaknya sudah hampir melepaskan diri dari napsu iblis yang mencekam dalam tubuh manusia, sahabat kecil, silahkan kemari untuk berbincang-bincang, suara dari seorang kakek berkumandang keluar dari balik bubuk tak jauh dari sana. Kacu sekalian berempat bersikap menghormat sekali terhadap suara itu, buru-buru mereka membungkukan badannya dengan kepala tertunduk. Ting Peng berpaling ke arah Chia Xiaohang dengan sorot metu bertanya, dia ingin membuktikan apakah orang yang berbicara itu Chia Xiaohang atau bukan. Ia mendapatkan bukti tersebut dari sorot metu Chia Xiaohang, tapi juga menyaksikan setitik perasaan takut, ia menjadi keheranan Chia Xiaohang adalah ayahnya, seorang putri yang berjumpa dengan ayahnya mengapa harus menunjukkan rasa takut. Cuma Ting Peng tidak berpikir sebanyak itu, dia datang untuk mencari Chia Xiaohang dan sekarang orang yang dicari telah ditemukan, maka sambil membopong goloknya dengan langkah lebar ia menuju ke rumah gubuk itu. Chia Xiaohang ragu-ragu sebentar, baru saja akan ikut maju, suara dari Chia Xiaohang telah berkumandang lagi. Chia Xiaohang, kau tetap tinggal di situ, biarkan dia masuk sendirian. Perkataan itu seakan-akan mempunyai wibawa yang amat besar, Chia Xiaohang segera berhenti. Aku ingin turut ke depan, tapi Ting Peng telah mengulapkan tangannya suruh dia tetap tinggal di sana. Chia Xiaohang tidak menyuruh aku tetap tinggal di sana, tapi dia justru mengatakan minta Ting Peng masuk sendirian, entah mengapa ucapan tersebut nyatanya mendapatkan pengaruh besar baginya sehingga dia pun suruh aku tetap tinggal di sana, mungkin hal ini sebagai pertanyaan suatu perasaan adil saja. Kalau toh Chia Xiaohang menyuruh putrinya tetap tinggal di depan, mengapa dia harus membawa pembantu? Rumah penyimpan pedang tempat itu benar-benar merupakan sebuah rumah gubuk yang sangat jelek tiada sesuatu benda pun dalam ruangan tersebut kecuali dua buah kasur duduk. Kasur tempat duduk itu diletakkan saling berhadapan, yang satu diduduki oleh seorang kakek berbaju abu-abu sedang yang lain tentunya disediakan bagi Ting Peng. Akhirnya Ting Peng berhasil menjumpai manusia berwata aneh yang nama besarnya menggetarkan seluruh kolong langit itu, dia sendiri tak dapat melukiskan bagaimanakah perasaannya waktu itu. Bila berhadapan dengan seseorang yang hendak ditantangnya untuk berdua biasanya api semangat pasti akan berkobar di dalam dadanya, kobaran semangat untuk bertempur. Tapi Ting Peng tidak merasakan hal itu. Berhadapan muka dengan jago-jago pedang nomor wahid di kolong langit ini, semestinya orang akan merasa amat kelembira dan kagum. Tapi Ting Peng juga tidak merasakannya. Kalau didengar dari suaranya Chia Xiaohang tentu sudah amat tua. Berbicara soal umur seharusnya Chia Xiaohang baru berusia 50 tahun lebih, 60 tahun kurang, bagi seseorang jago persilatan, usia tersebut belum terhitung tua. Tapi setelah berjumpa dengan Chia Xiaohang pribadi, bahkan dia sendiri pun tak bisa menilai apakah dia tua muda atau setengah umur. Kesan yang tertanam dalam hati Ting Peng terhadap Chia Xiaohang adalah Chia Xiaohang. Ia sudah banyak mendengar tentang Chia Xiaohang sebelum bertemu dengan Chia Xiaohang. Ia sudah menciptakan sendiri raut wajah Chia Xiaohang di dalam benaknya. Ternyata apa yang tertera di depan matanya sekarang hampir seruaka dengan bayangan yang diperolehnya dulu. Dengan pandangan yang pertama, dia mengira Chia Xiaohang adalah seorang kakek. Sebab suaranya kedengaran begitu tua, mengenakan jubah berwarna abu-abu dan duduk di atas kasur duduk persis seperti seorang pertapa tua. Sorot metu yang pertama dilihat Ting Peng juga sorot metu yang begitu lelah, bosan terhadap kehidupan, sorot metu yang hanya dijumpai dalam tubuh seorang kakek lanjut usia. Tapi setelah diperhatikan secara sekusama, dia baru mengetahui kalau Chia Xiaohang belum tua, rambutnya cuma berapa lembar yang memutih, lainnya tak berbeda dengan rambut sendiri. Di atas wajahnya tidak nampak kerutan, kulitnya halus dan berkilat. Raut wajahnya terhitung amat tampan, dia memang cukup pantas disebut lelaki tampan, tak heran kalau semasa mudanya dulu bisa begitu romantis. Dengan wajahnya sekarang, asal dia mau mungkin masih banyak perempuan yang bakal tergila-gila kepadanya. Chia Xiaohang hanya memperhatikan Ting Peng sekejap, kemudian dengan amat tenang dan halus dia berkata silahkan duduk, maaf tempat ini hanya sebuah gubuk kriot. Walaupun dalam sebuah gubuk kriot dengan tempat duduk tumpukan jerami, tapi mempersilahkan tamunya duduk di hadapan cuan rumah, hal ini menunjukkan kalau Chia Xiaohang telah menganggap Ting Peng sebagai setingkat dan sederajat. Hal mana sudah merupakan suatu kehormatan yang sangat besar. Orang yang berhak duduk dalam tingkatan seperti ini, rasanya cuma berapa gelintir manusia saja. Seandainya berganti dulu, Ting Peng pasti akan merasa rikuh atau tidak tenang, tapi sekarang dia mempunyai ambisi yang besar dan dia menganggap kecuali dia, sudah tiada orang yang pantas duduk setingkat dengan leluasa sekali. Chia Xiaohang, itulah sebabnya dia duduk dengan leluasa sekali. Chia Xiaohang memandang lagi ke arahnya dengan sorot metu kagum, katanya. Bagus sekali, anak muda memang seharusnya demikian, harus menganggap tinggi diri sendiri, membawa jalan pemikirannya menuju ke dalam pikiran yang tinggi pula, dengan begitu barulah berharga kehidupan di dunia ini. Ucapan tersebut mirip suatu pujian, tapi nadanya seperti seorang lociampu yang memberi nasihat kepada angkatan muda, ternyata Ting Peng menerimanya. Di dalam kenyataan Ting Peng memang seharusnya menerimanya sebab Chia Xiaohang memang angkatan tuanya. Sekalipun sebentar lagi dia bisa mengalahkan Chia Xiaohang, toh kenyataan tersebut tak mungkin bisa dirubah. Chia Xiaohang memandangnya lagi dengan sorot metu kagum, aku tahu kau bukan seorang yang suka banyak berbicara, yaa, aku bukan dulu, aku pun bukan Chia Xiaohang tertawa. Tiba-tiba nada suaranya berubah menjadi sedih dan agak murung, lanjutnya tapi sekarang aku telah berubah banyak bicara, mungkin aku sudah mulai tua orang yang umurnya semakin bertambah, kata-kata yang diucapkan pun akan semakin bertambah banyak, berubah menjadi cerewet, tapi Chia Xiaohang tampaknya tidak mirip. Ting Peng tidak bermaksud untuk menimrung, maka Chia Xiaohang melanjutkan kembali kata-katanya cuma aku pun berubah menjadi banyak mulut hanya selama berada di sini, bila tiada orang, seringkali aku bergumam membicarakan banyak hal untuk diriku sendiri, tahukah kau apa sebabnya aku tak suka menebak. Ucapan ini tidak sopan, tapi Chia Xiaohang pun tidak marah, malahan katanya sambil tertawa terkekeh benar, anak muda memang harus berbicara langsung dan terus terang, hanya orang yang berusia lanjut saja yang suka berbicara berputar-putar, hanya untuk mengucapkan sepatah kata yang sederhana saja, dia harus mengucapkan segudang perkataan lebih dulu mungkin kahal ini dikarenakan orang yang sudah berusia lanjut sudah merasa kalau kehidupannya tak akan lama lagi, maka mumpung ada kesempatan berbicara sebanyak-banyaknya, mungkin di kemudian hari tak dapat berbicara lagi, tapi dalam usia seperti Ting Peng, tak mungkin dia akan mempunyai perasaan seperti ini. Hanya saja pertanyaan yang diutarakan Chia Xiaohang masih saja urusan tetek benek. Mengapa seorang jago pedang nomor wahid di kolong langit bisa berubah menjadi cerwe tamat? Mengapa dia hanya berbuat begitu selama berada di sini walaupun Ting Peng tak ingin menebaknya, tapi tak tahan juga untuk mencari jawaban tersebut dengan memergunakan semua kemampuan yang dimilikinya. Maka sepasang matanya mulai celingukan mencari ke sana kemari, tempat ini memang suatu tempat yang sangat tidak menyenangkan. Perak poranda, sepi kotor, suram dan di mana-mana hanya ada hawa kematian, tiada setitik hawa kehidupan pun. Jagoan bersemangat dari manapun, asal sudah mengendun kelewat lama di situ, dia pasti akan berubah menjadi murung. Tapi, hal ini sudah pasti bukan menjadi alasan bagi Chia Xiaohang hingga berubah demikian. Seseorang yang mempunyai kepandayan yang amat dalam terhadap ilmu pedang, dia sudah memiliki kemampuan yang melebih siapapun dan tak akan terpengaruh oleh pengaruh macam apapun. Maka Ting Peng tidak berhasil menemukan jawabannya. Untung saja Chia Xiaohang tidak menyuruhnya menduga-duga terlalu lama, dengan cepat dia mengutarakan sendiri jawabannya. Karena di tanganku sudah tak berpedang pada hakikatnya jawaban tersebut tidak mirip sebagai suatu jawaban. Tangannya tanpa pedang, apapunlah hubungannya dengan perasaan di dalam hati. Orang yang bernyali kecil mungkin saja menggunakan senjata untuk memperbesar keberaniannya, tetapi apakah Chia Xiaohang pun seseorang yang menjadi berani karena mengandalkan pedangnya? Namun Ting Peng seolah-olah menerima jawaban tersebut. Paling tidak dia memahami maksud dibalik ucapan tersebut. Chia Xiaohang adalah seorang jago pedang yang kesempurnaannya sudah mencapai pada puncaknya, Kehidupannya sudah habis oleh pedang, pedang sudah merupakan jiwanya, sukmanya. Di tangan tanpa pedang sama artinya dengan dia sudah tak berjiwa, tak bernyawa lagi. Kalau Chia Xiaohang telah menghilangkan pedang yang sudah merupakan jiwanya itu maka yang tersisa hanyalah seorang kakek yang biasa dan lemah. Dari mimik wajah Ting Peng, Chia Xiaohang sudah tahu kalau pemuda tersebut telah memahami perkataannya, maka dia menjadi gembira sekali. Kita dapat melanjutkan perbincangan itu, kalau tidak, kau tak akan merasa tertarik oleh perbincanganku selanjutnya. Ting Peng merasa agak terharu, perkataan dari Chia Xiaohang tak lain menunjukkan kalau dia adalah orang yang mencocoki perasaannya. Orang yang bisa dianggap sebagai teman karib merupakan suatu kejadian yang pantas digirangkan, tapi orang yang bisa dianggap Chia Xiaohang sebagai teman karib apakah cuma melambangkan kegembiraan belaka? Dalam kenyataan aku sudah 20 tahun lamanya tak pernah membawa pedang lagi, pedang mestika yang dimiliki perkampungan Sien Kiam San Ceng pun sudah kubuang ke dasar sungai. Ting Peng mengetahui akan hal ini. Peristiwa tersebut terjadi setelah pertempuran antara Chia Xiaohang melawan Yan Capsa. Setelah memutar otak dengan susah payah akhirnya Yan Capsa berhasrat menciptakan jurus yang kelima belas, suatu jurus serangan yang tak ada taranya di dunia ini. Dengan jurus serangan itu, dia berhasil mengalahkan Chia Xiaohang yang tiada tandingannya, tapi yang mati akhirnya justru Yan Capsa sendiri, dialah yang telah menghabisi nyawa sendiri dengan tujuan untuk melenyapkan jurus serangan yang teramat keji tersebut. Suara dari Chia Xiaohang amat tenang, kembali dia berkata walaupun pedang mestika telah tenggelam, namun nama Sien Kiam San Ceng masih tetap utuh, hal itu dikarenakan aku masih hidup, mengertikah kau tanda tanya ting pengmanggut-manggut? Bila ilmu pedang seseorang telah berhasil mencapai suatu taraf yang luar biasa, tanpa pedang di tangan pun dia masih bisa menggunakan benda yang lain sebagai penggantinya, seperti sebatang ranting, sebuah kayu atau bahkan sebuah jarum pun. Pedang itu sudah bukan berada di tangannya, melainkan di dalam hati pedang tersebut sudah tak terlihat lagi dengan mata. Perkataan Chia Xiaohang sudah teramat sulit untuk dipahami, tapi Ting Peng justru telah mencapai tingkatan tersebut, oleh karena itu dia mengerti. Namun kata Chia Xiaohang berikutnya justru semakin sulit untuk dipahami lagi. Dalam tanganku sudah tidak berpedang lagi sekalipun mengulangi kata yang terdahulu, namun maknanya sekarang sudah jauh lebih dalam lagi. Kenapa Ting Peng segera bertanya? Pertanyaan ini pun merupakan suatu pertanyaan yang bodoh, pertanyaan yang tak akan dipahami oleh siapapun. Tapi Ting Peng telah mengutarakannya keluar, diutarakan dalam keadaan dan situasi seperti ini, dan hanya ditanya oleh Ting Peng saja karena dia harus memahami dahulu apa yang dikatakan Chia Xiaohang tadi. Sebenarnya Ting Pengenggan mengajukan pertanyaan itu, dia tahu hal mana pasti menyangkut rahasia orang lain. Di luar dugaan Chia, Xiaohang telah memberikan jawabannya. Dia menuding kedua buah kuburan di depan gubuk. Kuburan itu berada di halaman, begitu masuk ke dalam pintu sudah dapat dilihat. Andai kata terdapat sesuatu yang istimewa, seharusnya Ting Peng telah menemukannya sedari tadi, buat apa Chia Xiaohang memberi petunjuk lagi kepadanya. Tapi setelah ditunjuk Chia Xiaohang, Ting Peng baru tahu kalau jawaban tersebut harus dicari dari tempat itu. Kuburan itu adalah kuburan yang amat sederhana, tempat untuk mengubur orang mati. Seandainya tempat itu terdapat sesuatu keistimewaan, maka keistimewaannya adalah bisa dipakai untuk mengubur orang mati. Kuburan di halaman tersebut adalah kuburan tanpa batu nisan, hanya terdapat dua buah papan nama kecil tergantung di dalam gubuk. Yang berada di sebelah kiri bertuliskan tempat bersemaian sahabat karibku yang Capsa sedangkan yang berada di sebelah kanan bertuliskan tempat bersemaian istri kubu Yung Ciuti. Ternyata dua orang itulah yang dikubur di sana. Yang Capsa adalah orang yang telah mengalahkannya. Bu Yung Ciuti adalah istrinya, juga merupakan musuh besarnya selama hidup, selama ini entah berapa banyak keru dan tipu muslihat yang telah dipergunakan olehnya untuk membinasakan Chia Xiaohang. Walaupun kedua orang itu sudah tiada namun Chia Xiaohang tak pernah melupakan mereka. Maka Chia Xiaohang berkata, kalau di tempat ini dalam tangannya tiada pedang. Sekalipun Chia Xiaohang tiada tandingannya di kolong langit, tapi ia pernah dikalahkan oleh kedua orang ini. Yang Capsa pernah mengalahkannya sekali, hal mana membuatnya tak pernah bisa merubah kembali keadaan tersebut. Bu Yung Ciuti entah sudah berapa kali mengalahkan dia. Oleh karena Chia Xiaohang telah menamakan tempat ini sebagai rumah penyimpan pedang. Bagaimanapun tajamnya pedang yang dimiliki, tapi setelah berada di sana akan berubah menjadi tak tajam lagi. Bagaimanapun cemerlangnya nama besar Chia Xiaohang selama ini, namun berada di hadapan kedua orang itu, dia selamanya merupakan seorang yang kalah. Tanpa terasa timbul perasaan kagum dalam hati timpeng terhadap orang tua itu. Kedua orang itu sudah mati, tapi Chia Xiaohang justru membangun tempat seperti ini untuk merangsang diri. Apakah yang menjadi tujuan? Yang Capsa dan Bu Yung Ciuti bukannya seseorang yang pantas untuk dihormati. Chia Xiaohang mengubur mereka di sini bukanlah dikarenakan dia ingin selalu memperingati mereka. Lantas apakah tujuannya? Kali ini timpeng tidak bertanya mengapa, dia tak perlu bertanya, agaknya dia sudah mengetahui jawabannya. Setelah termenung lama, lama sekali, pelan-pelan timpeng bangkit berdiri. Kedatanganku kali ini adalah mencari Ciam Pua untuk berdual. Nada ucapannya sangat menaruh hormat. Chia Xiaohang manggut-manggut aku tahu, sudah lama sekali tiada orang yang datang mencariku untuk berdual. Aku bukan bertujuan untuk mencari nama. Aku benar-benar ingin mencari Ciam Pua untuk beradu. Kepandayan aku mengerti. Belakangan ini kau sudah menjadi seorang yang sangat ternama dengan kepandayan yang kumiliki dalam ilmu golok. Aku rasa mana dapat menandingi kepandayan pedang dari Ciam Pua kau kelewat sungkan. Kau sepantasnya mengatakan kalau kau dapat mengalahkan diriku. Tapi sekarang aku tak sanggup untuk mencabut goloku terhadap Ciam Pua lagi karena saat ini aku tak berpedang. Bukan. Saat ini siapapun dapat turun tangan membunuh Ciam Pua. Benar itulah sebabnya aku harus mempersiapkan penjagaan yang ketat di luar pintu dan melarang siapapun masuk kemari. Sebab selama berada di sini aku hanyalah seorang kakek lemah yang tak berkemampuan apa-apa. Tapi aku tahu, setelah keluar dari sini sudah pasti aku bukan tandingan dari Ciam Pua. Ah 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 ah. Itu pun belum tentu. Menang kalah sukar untuk dibicarakan terlalu awal. Aku sudah kalah kata tingpeng kemudian sambil menjurah. Maaf bila ku ganggu ketenangan Ciam Pua, dan terima kasih atas petunjuk dari Ciam Pua, ternyata Chia Xiaohang tidak bermaksud. Untuk menahannya di sana, hanya tanyanya. Berapa usiamu tahun ini? 28 tahun Chia Xiaohang segera tertawa. Kau masih sangat muda. Tahun ini aku telah berusia 50 tahun. Rumah penyimpan pedang ini baru ku dirikan. Kau sudah terlambat 18 tahun dibandingkan dengan aku. Apakah Ciam Pua sudah 10 tahun berada di sini? Tidak. Waktuku berada di sini tidak terlalu lama. Aku masih sering berjalan-jalan di luar. Kebiasaanku seperti itu tak pernah bisa dirubah lagi. Kau lebih bahagia daripada diriku. Aku lebih bahagia daripada Ciam Pua. Benar, aku selalu berada dalam keberhasilan dan kesuksesan. Oleh karena itu sudah terlalu lambat bagiku untuk merasakan kekalahan. Sebaliknya kau sejak mulai sudah merasakan pelbagai penderitaan dan kekalahan. Itulah sebabnya kemajuan yang akan kau capai. Di kemudian hari sukar untuk dikatakan tingpeng termenung sambil berpikir sebentar. Kemudian katanya kembali. Di kemudian hari, aku berharap masih mempunyai kesempatan untuk melangsungkan duelku dengan lociampu. Tentu, tentu, setiap saat aku akan menyambut kedatanganmu dengan senang hati. Tapi di kemudian hari pun paling baik kalau kita masih berjumpa lagi di tempat ini. Mengapa kau sudah pernah masuk kemari? Maka rumah penyimpan pedang ini sudah tak bisa dianggap sebagai tempat terlarang lagi. Aku merasa menyesal sekali atas terjadinya peristiwa semacam ini. Tak perlu menyesal. Sewaktu kau datang, tempat ini masih merupakan rumah penyimpan pedang. Karena tempat ini hanya diketahui oleh kau dan aku. Mengerti tingpeng segera tertawa. Aku mengerti, aku pasti akan mengingat selalu perkataanmu itu dan tak akan memberitahukan kepada siapa saja terutama terhadap putriku tingpeng tertegun. Tiba-tiba tanyanya sebenarnya dia putri ciampu atau bukan benar titik. Tingpeng tidak berbicara lagi, dengan langkah lebar dia keluar dari situ. Tempat pemondokan tak kala tingpeng hendak meninggalkan rumah penyimpan pedang. Tak tahan dia berpaling dan memperhatikan kembali kedua buah kuburan serta rumah gubuk itu sekejap, hatinya penuh dengan perasaan kagum. Yang paling mengagumkan adalah kemampuan Chia Xiaohang berpedang. Sewaktu berada di depan pintu, bila telah mendengar tentang pemimpin enam partai besar membicarakan soal golok. Enam partai besar merupakan partai paling berkuasa dalam dunia persilatan dewasa ini. Pemimpin mereka tak lebih adalah manusia-manusia yang berkepandaian silat paling tinggi dalam dunia persilatan. Orang yang berilmu silat paling tinggi dalam dunia persilatan bukan berarti paling tinggi ilmu silatnya di kolong langit. Dalam hal ini tentu saja mereka pun mengakuinya. Maka dari itu mereka datang ke perkampungan Sien Kiam San Cheng dan satu persatu bertekuk ke lutut, bahkan terhadap sindiran dan cemlohan Chia Xiaohang, terhadap mereka pun hanya disambut dan diterima tanpa membantah. Mereka beranggapan golok tingpeng sudah mencapai tingkatan manusia mengendalikan golok, itu berarti sudah tiada tandingannya di dunia ini. Pendapat semacam itu sesungguhnya tak dapat dikatakan sebagai suatu pandangan yang keliru. Cuma saja mereka belum tahu kalau masih ada tingkatan yang lebih tinggi lagi. Yakni tingkatan yang sedang dicapai oleh Chia Xiaohang pada saat ini. Chia Xiaohang adalah seorang jago pedang, sudah barang tentu tingkatan yang dicapai pun tingkatan di ujung pedang. Pedang merupakan senjata, golok pun merupakan senjata. Bila ilmu silat telah mencapai tingkatan yang paling tinggi, antara golok dan pedang sudah tiada perbedaannya lagi, hanya berbeda dalam pelaksananya belaka. Tingkatan yang dicapai tingpeng hanyalah golok adalah manusia, manusia tetap manusia. Golok diperbudak manusia, manusia merupakan jiwa dari golok itulah ciri khas seorang jagoan yang amat lihai. Tapi bagaimana dengan Chia Xiaohang? Sejak kapan kah dia telah mencapai tingkatan semacam itu? Tiada orang yang tahu, tapi sejak 10 tahun berselang ia telah berhasil melampaui tingkatan tersebut dan hal mana sudah merupakan suatu kepastian. Karena dia telah membangunkan rumah penyimpanan pedang. Di dalam rumah penyimpanan pedang ini, dia sedang mengejar tingkatan yang lain, tingkatan paling tinggi yang disebut Huan Fukuitin, suatu tingkatan yang paling hebat namun justru akan membawa dirinya menuju ke taraf kesederhanaan dan kebiasaan. Tingkatan tersebut merupakan tingkatan pedang adalah pedang, aku adalah aku pedang bukan pedang, aku bukan aku. Suatu tingkatan yang betul-betul mahal luar biasa. Sekarang tingpeng masih belum bisa meninggalkan goloknya, sebilah golok lengkung berbentuk bulan sabit. Di atas golok itu terukir kata-kata si Hualolidnya Teng Cunhai golok iblis yang membuat setampun menjadi pusing. Tanpa golok ini, mungkin Ting-Ting sudah bukan tingpeng yang dulu, tapi jelas tak mungkin akan menjadi tingpeng sekarang. Antara manusia dan golok masih belum dapat dipisah-pisahkan. Di tangan Chia-Ciao Hang pun sebenarnya terdapat sebilah pedang mestika. Tapi semenjak 10 tahun berselang, dia sudah menyimpan pedangnya di rumah, dia telah melepaskan pedang mestikanya itu. Sekarang dia belum berhasil mencapai tingkat yang paling tinggi itu, maka dia harus berada di dalam rumah penyimpanan pedang untuk mencapai ketingkatan seperti itu. Dalam rumah penyimpan pedang tiada sesuatu yang istimewa, hanya dua buah kuburan, tapi yang penting adalah makna kedua buah kuburan tersebut baginya. Di tempat lain dia pun menyiapkan dua kuburan yang sama tapi apakah dapat memberikan makna yang sama pula? Ting-Ting tidak bertanya, dia percaya sekalipun ditanyakan, Chia-Ciao Hang juga tak akan menjawabnya. Karena sekarang telah berada dalam tingkatan yang berbeda, semacam tingkatan yang sama sekali asing, masa mereka harus masuk ke dalam alam manusia sebelum mengerti apa yang sebenarnya mereka tuju. Lagi pula, sekalipun ada seseorang yang masuk ke dalamnya dia pun tak dapat menceritakan apa yang dirasakan kepada orang lain, karena orang lain tidak mempunyai pengalaman dan perasaan seperti itu. Seperti misalnya ada seseorang telah memasuki sebuah kebon yang sangat indah, setelah keluar dari situ dia lantas menceritakan kepada rekan-rekannya bahwa bunga itu berwarna emas, buah berwarna tuju warna. Tapi rekannya itu adalah seorang yang buta sejak lahir, bagaimanapun juga mustahil dia bisa membayangkan apa yang diceritakan kepada dirinya itu. Bagi seseorang yang buta dia tidak mempunyai perasaan terhadap warna, mungkin dia dapat menggunakan bau-bauan untuk memberdakan aroma bunga dan buah, tapi dia tak dapat menikmati keindahannya lewat keindahan warnanya. Cuma Ting Peng masih teringat lagi dengan perkataan dari Chia Xiaohong, lain kali jika kau datang kemari lagi, di sini sudah tiada rumah penyimpan pedang lagi hal mana berarti Chia Xiaohong sudah dapat keluar dari situ dan benar-benar melangkah masuk ke dalam suatu dunia baru. Dia sudah dapat memindahkan kedua buah kuburan tersebut ke dalam hatinya, sudah dapat menjadikan tempat manapun sebagai rumah penyimpan pedang. Ting Peng mengetahui akan keadaan seperti ini tapi tidak tahu kapan baru bisa memasuki tingkatan seperti itu, tapi dia tahu bahwa dirinya masih kalah setingkat bila ditandingkan dengan Chia Xiaohong. Oleh karena itulah baru tumbuh perasaan kagumnya terhadap Chia Xiaohong. Dengan kemampuan yang dimiliki Ting Peng sekarang, tentu saja hanya tingkatan yang dicapai Chia Xiaohong saja yang dapat menimbulkan perasaan hormatnya. Chia Sia Ugiok dan Aku tidak menunggu di tempat semula. Ketika Ting Peng berjalan keluar, hanya empat budak pedang yang menunggu di depan pintu, lagi pula pintu tersebut sudah terbuka lebar. Dengan tercengang Ting Peng segera bertanya, mengapa pintu ini terbuka? Karena Ting Kong Chu telah menjumpai majikan di dalam rumah dan sekarang telah berjalan keluar lagi jawab Kacu dengan amat gembira. Perkataan tersebut sesungguhnya tak bisa dianggap sebagai suatu jawaban, tapi juga hanya Ting Peng yang dapat memahaminya, maka dia pun lantas manggut-manggut. Sudah tentu kami harus berterima kasih pula kepada Ting Kong Chu seru Kacu lagi gembira. Berterima kasih kepadaku? Apa sangkut pautnya dengan diriku Ting Kong Chulah yang telah membantu majikan untuk keluar dari rumah penyimpan pedang ini aku telah membantu majikan kalian? Apakah kau tidak salah tak berakal salah? Selama banyak tahun majikan selalu terkurung oleh sebuah pertanyaan, pertanyaan tersebut adalah jurus pedang tersebut, jurus pedang ke-15 dari Ancapsa. Aku mengetahui akan jurus itu, tapi bukankah jurus itu sudah berlalu YAA? Sekarang memang sudah berlalu jawab Kacu tertawa, di hadapan Ting Kong Chu hal tersebut. Memang bukan terhitung suatu persoalan penting. Aku sama sekali belum pernah menyaksikan jurus pedang itu seru Ting Peng tercengang. Kembali Kacu tertawa. Ting Kong Chu telah menjumpainya, jurus serangan terakhir yang kami berempat pergunakan untuk memaksa Ting Kong Chu masuk adalah menggunakan jurus serangan tersebut, jurus itu Ting Peng tidak percaya. Benar, jurus pedang itu dan jurus itu pula yang telah mengalahkan pedang nomor wahid di kolong langit Kias Yau Hong, HMM, kemampuan kami tentu saja tak bisa dibandingkan dengan kemampuan dari Ancapsa di masa lalu, tapi jurus pedang yang kami pergunakan adalah jurus pedang tersebut Kacu tetap merendah. Tanpa kemampuan yang cukup, apakah jurus selama 10 tahun kami khusus hanya melatih diri dengan jurus tersebut tanpa terganggu oleh tugas lain, oleh karena itu secara dipaksakan masih dapat mempergunakannya, lagi pula bila jurus serangan itu dikembangkan maka sebenarnya sudah merupakan jurus serangan yang tiada tandingannya, tapi kami tetap tak mampu untuk membendung serangan golok sakti dari Kong Chu Ting Peng segera membungkam. Jurus pedang bila sudah mencapai pada saat yang paling dahsyat, maka hal ini sudah tiada sangkut prautnya lagi dengan soal kemampuan seseorang, jurus pedang tetap merupakan jurus pedang, dapat digunakan sekali berarti sudah mengembangkan seluruh inti sarinya, bila meleset sedikit saja, maka hal ini tak bisa dianggap sebagai jurus. Hanya jurus serangan lain yang lebih ganas lagi yang bisa mematahkan jurus serangan semacam itu, kecuali itu tiada kera kedua lagi. Teori tersebut sudah dapat dipahami oleh Ting Peng. Ketika dia menggunakan jurus Tian Gewe Aliuseng untuk menjagoi dunia persilatan, dia sudah memahami teori tersebut. Maka dia muncul ke dalam dunia persilatan dengan penuh perasaan percaya pada diri sendiri. Tapi ia telah bertemu dengan Liu Yoxiong yang munafik, bertemu dengan Ko Xiao yang memuakan. Suami istri itu berkomplot untuk membohongi jurus serangannya itu. Oleh karena itu sampai pada akhirnya Liu Yoxiong baru dapat mematahkan jurus serangan itu. Maka, kemudian dia baru membalas dendam dengan sekuat tenaga, membunuh perempuan yang bernama Ko Xiao, tapi tetap mengampuni nyawa Liu Yoxiong. Hal tersebut bukan dikarenakan Liu Yoxiong mempunyai sesuatu keistimewaan, melainkan Liu Yoxiong memang tidak pantas mati. Liu Yoxiong dapat menemukan titik kelemahan dari jurus serangan Tian G.W.A. Liu Yoxiong, hal ini membuktikan kalau jurus serangan tersebut bukanlah sebuah jurus serangan yang tiada tandingannya. Terdengar kacu kembali tertawa selama ini majikan selalu terbenam dalam penyelidikannya soal pedang, Walaupun dia telah mencapai puncak kesempurnaan namun tak pernah terlepas dari belenggu jurus pedang tersebut, Ting Peng memahami akan hal ini. Sejak Chia Xiaohang mengurung diri di dalam rumah penyimpan pedang, seperti juga kaum pendeta yang menutup diri menghadap ke dinding, mereka berniat dan berusaha melepaskan diri dari semua beban pikiran. Begitu semua beban pikiran dapat dilepaskan, maka mereka akan berhasil mencapai suatu tingkatan yang berhasil. Sejak Chia Xiaohang mengurung diri di sana, dia tak pernah berhasil meloloskan diri dari tekanan jurus pedang itu, dia tak dapat mengendalikan diri terhadap jurus pedang itu. Tapi Ting Peng telah mematahkan jurus serangan tersebut, dengan Kero memakai senjata tanpa mengucurkan darah, hal mana membuat Chia Xiaohang segera menjadi paham kembali. Itulah sebabnya ketika dia mengaku kalah kepada Chia Xiaohang, namun Chia Xiaohang tak mau menerimanya. Sebelum pertemuan ini, seandainya dia sampai berjumpa dengan Chia Xiaohang, mungkin Chia Xiaohang tak bisa kalah di tangannya, namun ia pun tak bisa menangkan dia. Bila sampai terjadi bentrokan, besar kemungkinan kedua belah pihak akan sama-sama terluka, atau sama-sama mengundurkan diri. Sebab bila pertarungan dilangsungkan dia pasti akan kalah, karena kepandainya terbatas, sedangkan Chia Xiaohang sudah dapat melepaskan diri dari belakang. Sekarang Ting Peng merasa gembira sekali, sebenarnya ia agak sedih tadi, namun sekarang setitik kesedihan pun sudah tak ada lagi. Bagaimanapun juga aku masih dapat menjadi jagoan yang tiada tandingannya di kolong langit, kemudian sambil tertawa katanya pula kepada keempat orang budak pedang itu. Sejak kini dalam perkampungan Sien Kiam San Cheng sudah tidak terdapat rumah penyimpan pedang lagi, ya, sudah tak ada, lagi pula tak perlu, sambung kacu sambil tertawa. Kalian berempat pun tak usah berjaga di sini lagi. Kacu mengangguk. Betul, bukan saja Ting Kong Chu telah membantu majikan, lagi pula malah membantu kami pula untuk melepaskan diri dari belenggu setelah ini. Apakah kalian berempat masih akan tetap tinggal di tempat ini? Kembali kacu tertawa. Barusan Nona Chia pun berharap kami bisa tinggal di sini, tapi kami telah menolaknya, perkampungan Sien Kiam San Cheng tidak cocok untuk kami. Tempat manakah baru cocok untuk kalian? Banyak tempat cocok buat kami. Kalau dulu kami hidup demi pedang, dengan pedang melanjutkan hidup karena pedang dilahirkan, sekarang kami dapat melepaskan pedang, banyak persoalan dapat kami kerjakan lagi, seperti misalnya aku suka menanam bunga, aku dapat menjadi tukang kebon. Ihca suka memelihara ikan, dia bisa membuka peternakan ikan dan memusatkan pikirannya untuk memelihara ikan. Kalian pun akan melepaskan pedang. Benar kami pun akan melepaskan pedang. Tahukah kalian bila kalian tidak melepaskan pedang, dalam dunia persilatan kalian akan segera menikmati suatu masa yang cemerlang dan gemilang. Yang kami tahu, majikan pernah bilang, bila kami keluar dari sini, jarang ada orang di dunia persilatan yang mampu menandingi kami. Kami akan segera menjadi jagoan nomor wahid di dunia. Apakah kalian tidak ingin walaupun kami ingin sekali, tapi masih ada satu persoalan yang pelik, setelah menjadi jagoan nomor satu, maka kami tak akan mempunyai waktu untuk mengerjakan pekerjaan yang kami senangi. Ting Kongcu tentu dapat melihat, usia kami sudah tidak kecil lagi, bahkan boleh dibilang sudah mencapai setengah abad. Kalau dalam separuh hidup kami yang lalu hidup untuk pedang, maka separuh hidup kami berikutnya tak boleh untuk pedang lagi. Kami harus hidup untuk kami sendiri. Ting Peng sudah menaruh perasaan kagum dan hormat terhadap keempat orang itu, paling tidak mereka sudah dapat mengatasi soal nama dan keuntungan pribadi, itu berarti kehidupan mereka selanjutnya pasti akan merasa gembira sekali. Oleh karena itu, dia pun bertanya apakah kalian sudah mempunyai rencana terhadap kehidupan kalian selanjutnya. Dia berpendapat sias-siaw hang pasti sudah mengaturkan segala sesuatunya untuk mereka. Betul juga, sambil tertawa kacu segera berkata YAA sudah sewaktu majikan membangun rumah penyimpan pedang ini, ia telah memberi kami setiap orang 5 laksa 1.200 tahil perak sebagai uang pesangon HMM, suatu jumlah yang dapat membuat orang kaya baru, tapi itu juga bisa dipakai untuk biaya hidup setahun. Kata kacu sambil tertawa. Ini baru tahun pertama, 10 tahun berikutnya bukankah apa yang kalian peroleh akan mencapai suatu jumlah yang tak terhitung banyaknya. Tidak, masih bisa terhitung, lagi pula dengan cepatnya dapat dihitung dengan jelas, karena kami hanya mempunyai sekeping, sekeping yang berbobot 100 tahil hanya sepotong seberat 100 tahil agaknya tingpeng tidak habis mengerti. Betul, majikan memang seorang yang amat sosial, apakah otak kalian semua sudah mulai dihinggapi penyakit? Tidak, kami semua sehat, bahkan otak kami pun jernih kalau memang begitu otak pula yang ada persoalannya, kata tingpeng sambil mengetuk kepala sendiri. Kacu segera tertawa. Benar tingkong cu juga sehat, cuma kau tidak mengetahui perjanjian antara kami dengan majikan saja. Oh oh oh, bagaimanakah perjanjian kalian dengan majikan? Kalian itu perjanjian majikan dengan kami adalah bila setahun kami tinggal di sini lantas hendak pergi, maka kami boleh membawa 5 laksa 1200 tahil, bila berada di sini 2 tahun, hanya boleh membawa 2 laksa 5600 tahil. begitu seterusnya, tiap tahun mendapat pengurangan sampai separuhnya, dan kini sudah mencapai 10 tahun, karena itu kami genap hanya memperoleh 100 tahil saja. Waaah titik hitungan dari negara manakah itu, itulah perhitungan majikan untuk kami, kalau kami hanya tinggal setahun, itu berarti ilmu pedang kami belum seberapa, pikiran pun belum mantap, sebab itu kami butuh uang banyak untuk bisa menjamin suatu kehidupan yang tenteram. Kalau tidak sudah pasti kami akan menjadi pencoleng atau perampok untuk berjalan seorang dan memenuhi napsu angkara murka sendiri. Eaaah, memang masuk di akal juga perkataan ini selamanya teori majikan memang betul, kata Kacu dengan sikap sangat menghormat. Ting Peng tertawa. Cuma andai kata aku datang beberapa tahun lebih lambat, bukankah kalian hanya akan memperoleh satu tahil perak saja, bersambung ke jelit 15.